Nah, office inilah yang meng-hire seorang untuk menjadi klinikal Nah, menjadi klinikal ini gak mesti harus ada STR-nya Nah, ini peluang besar nih buat teman-teman yang S1 keperawatan sama kayak aku Aku juga dulu jadi Hai guys, terima kasih sudah klik video ini Bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Hai guys, selamat siang, selamat sore, selamat pagi semuanya Udah lama banget, aku gak bikin konten Jadi, aku sebenarnya terpanggil lagi Karena banyak yang komen di video aku yang udah lama banget Di 2 tahun yang lalu, kalau gak salah ya 1 atau 2 tahun yang lalu Itu tentang pekerjaan seorang perawat ya Kebetulan, saya juga perawat Dan susah banget cari kerja kalau belum ada professioners ya Kalau belum mengambil professioners Oke, jadi banyak yang komen kak Kalau seandainya aku belum nurse kerjaannya apa sih kak Aku harus masuk gimana Apa aku harus ikut pelatihan kak Terus gimana Dan aku di video sebelumnya Aku tuh kan jelasin Kalau kamu bisa di klinik kecantikan Atau dimana gitu Nah, sebenarnya banyak banget loker untuk S1 Yang penting kamu udah lulus S1 Terus kalau gak ada biaya mah gak apa-apa Kalau belum mau lanjut, mau kerja dulu gak apa-apa Aku bisa rekomendasiin buat teman-teman mungkin ya Yang lulus S1 keperawatan Bisa menjadi beautician dulu Kalau di klinik-klinik sekarang Yang terupdate mereka mah butuhnya juga yang STR ya Kalau untuk yang perawat Tapi kalau seandainya itu jadi beautician aja dulu Beautician itu hampir sama Kerjanya juga di klinik kecantikan Tapi kamu juga bisa bantu untuk infus atau suntik-suntik kayak gitu Terus kamu juga bisa jadi seles obat-obatan Tapi seles ini kamu harus tahan mental Pokoknya harus gak tau malu lah ya Terus seles alat kesehatan Atau menjadi klinikal Nah, dulu aku belum pernah bahas tentang klinikal Nah, klinikal ini adalah Suatu pekerjaan kita melakukan demo alat Demonstrasi alat Tapi kita dari bagian medisnya Jadi contohnya nih Jadi di luar ini Kalau teman-teman lihat di rumah sakit Di klinik kecantikan Itu kan banyak alat-alat laser yang digunakan kan Baik medis maupun non-medis Tapi kebanyakannya tuh Alat-alatnya tuh banyak yang medis Jadi rumah sakit butuh alat Nah, alat ini kan orang-orang kesehatan Entah dokter, entah perawat, entah apapun itu Kan kita gak pernah mempelajari tentang alat selama kuliah kan Jadi otomatis dia gak tahu Nah, di luar sana Banyak distributor alat Jadi ada alat-alat kantor atau ofis yang menjual alat-alat laser tersebut Nah, ofis inilah yang meng-hire seorang untuk menjadi klinikal Nah, menjadi klinikal ini Gak mesti harus ada STR-nya Nah, ini peluang besar nih Buat teman-teman yang S1 keperawatan sama kayak aku Aku juga dulu jadi klinikal gitu ya Terus Gimana sih cara kerjanya Jadi cara kerjanya Kamu tuh nanti kalau siandainya ketika marketing Lobby ke rumah sakit atau ke klinik Terus dokternya mau lihat alatnya Paling kamu nanti yang jelasin ke dokter Presentasi alatnya apa Tapi dari bagian sisi medisnya Nah, gambarannya apa sih Kak Alat-alat kayak gimana Nah, untuk adek-adek yang baru lulus Mungkin gak tahu laser itu apa Di bagian estetik gitu ya Nah, laser itu Jadi teknologi terbaru Untuk membuat wajah ini glowing Cakep gitu ya Ada yang namanya laser Nanti kalian boleh searching lah laser itu apa Di situ nanti kalian jelasin dari sisi medisnya nih Nah, ini alat ini bisa dipanjang gelombang sekian Kamu bisa untuk perawatan wajah, perawatan scar Atau perawatan apapun yang bagiannya medis Terus, kamu juga ada juga alat untuk cutting Pokoknya banyak banget alat Nah, ini yang mau saya share adalah Locker di bagian klinikal Oke, kamu juga bisa jadi CLS Yang penting masih masuk Terus, aku juga punya teman-teman Yang lulusan S1 Tapi, mereka kerja di bank Sebenarnya sih, mau kerja di mana aja Yang penting kalian nyaman Sama, yang penting Dari perusahaannya itu mau Yang penting kalian jangan berhenti mencoba Atau kalian bisa menjadi guru Di SMA-SMA Kesehatan Gitu Terus, apa lagi ya Tadi ada yang nanya apa lagi Banyak banget Yang sempat aku balas Komen kalian, aku balas Yang enggak, aku akan bikin video Makasih banyak Aku baru lihat lagi Subscribe aku Ternyata peran-peran meningkat Kalau ada view yang bagus Dari video ini Mungkin aku akan review terus Tentang dunia kesehatan Oke, terutama di bagian estetik Makasih Bye-bye